Episode 65 Mark menjelaskan apa yang terjadi pada kedua iblis jadi-jadian yang menjelmah menjadi orang tua Andin. Jaka dan Jaya di hari di mana Andin dijual pada Tuan Bara langsung dibekuk oleh anak buah Aiden dan dibawa ke markas milik Ken atas perintah langsung dari Ken karena dia ingin menghancurkan Jaka yang merupakan saudara pria psikopat yang membeli dia dan adiknya sewaktu kecil. Jaya dan Jaka diikat di pergelangan kaki dan tangan mereka, mulut mereka ditutup dengan lakban hitam dan kepala mereka ditutup dengan kain hitam. Mereka dibawa ke sebuah tempat terpencil dan dikurung dalam sebuah rumah yang sangat jauh dari perkotaan. Ken dengan menggunakan helikopter mendatangi tempat itu bersama Aiden dan Bima. Ketiga pria tempat itu berjalan dengan sangat santai saat sampai di tempat sepi itu. Akan kau apakan mereka? Tanya Aiden pada Ken. Mungkin hukuman yang sama dengan pak tua yang tidak tahu diri itu, ucap Ken dengan seringai licik di wajahnya. Pak tua yang mana? Barah? Mantan ayahmu atau psikopat itu? Tanya Aiden bingung. Cak yang manapun jadi, kalian lihat saja nanti. Tukas Ken. Jangan kasar-kasar Ken, mereka juga manusia. Ucap Bima. Manusia setan. Lanjutnya lagi dengan suara ketus. Cih ayo masuk, ujar Ken. Mereka memasuki ruangan itu tanpa mereka disambut oleh beberapa anak buah mereka yang berjaga di sana. Ken, Aiden, dan Bima duduk di sopa panjang dalam ruangan itu. Di depan mereka terdapat dua manusia jadi-jadian yang tega menjual anak kandung mereka sendiri demi uang dan kemewahan. Sungguh mengerikan. Buka penutup kepala mereka, ucap Ken. Penutup kepala mereka dibuka dan tampaklah wajah manusia setan di depan mereka. Ken menatap mereka dengan tetapan dingin. Em, em. Jaka dan Jaya meronta-ronta saat melihat siapa pria di depan mereka. Ken tersenyum sinis menatap mereka. Cih, apa lihat-lihat? Ketus Aiden. Buka penutup mulutnya, titah Ken lagi. Serak, uhuk, uhuk, hah, mereka berdua akhirnya bisa bernapas lega setelah mulutnya dibuka. Kenapa kalian menculik kami, bajingan? Teriak Jaka tepat setelah lakban ditaruh dari mulutnya. Lepaskan kami. Kau membuat kuliku rusak. Teriak Jaya histeris saat melihat luka di beberapa bagian tubuhnya. Jaya, kau masih memikirkan kulitmu padahal hidupmu sedang dalam bahaya. Naib sekali kau nyonya. Hahaha, Aiden tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Jaya. Ken dan Bima hanya menatap datar pada mereka. Apa yang kau lakukan pada kami? Kenapa kau menculik kami? Dan siapa kalian, hah? Kesal Jaka. Yang mencoba lepas dari ikatan itu namun tidak bisa karena ikatannya sangat kuat. Ken, kita langsung ke intinya saja. Aku bosan di sini. Lebih baik aku mendengar omelan luna daripada halus mendengar suara setan-setan ini. Ketus Bima. Kau benar juga. Ah, kenapa aku jadi merindukan gadis itu ya? Kita percepat saja. Ujar Aiden. Jaka, kalian diamlah. Ketus Ken. Dan kau pria tua. Kau pasti mengenal siapa pria ini kan? Ucap Ken sambil menunjukkan foto pria psikopat yang sedang terbaring lemah di atas tempat tidur di dalam ruangan yang terlihat seperti kamar. Jack. Jack. Di. Dia. Kau dan wanita ini akan mengalami hal yang sama dengannya. Ucap Ken berteriak. Ucap Ken berteriak. Jangan berteriak, Ken. Suaramu serak nanti. Goda Aiden. Cak Aiden. Keram Ken. Bisa-bisanya Aiden bercanda di tengah keadaan serius seperti ini. Ups. Lanjutkanlah. Hehehe. Balas Aiden. Tuk. Kau diam dulu Aiden. Bisik Bima sambil mengetuk kepala Aiden. Kau siapa kau? Kau apakan saudaraku? Siapa kau sebenarnya? Teriak Jacka. Hom, karena kalian akan tinggal di sini selamanya, aku akan memberitahukan siapa diriku. Ujar Ken sambil bangkit berdiri dan berjalan mengitari mereka. Pertama, aku adalah kakak Luna. Kedua, Luna adalah sahabat Andin, darah daging kalian, atau lebih tepatnya darah daging wanita di sampingmu itu. Ucap Ken. Maksudmu apa? Ucap Jacka. Kau pasti sudah tahu kalau Andin bukan darah daging bukan bodoh, kau itu impoten, ketus Ken. Dia terbelalak. Dari mana pria di depannya itu bisa tahu semua rahasia kelamnya, begitu juga dengan Jacka. Pantas saja Jacka dengan mudanya ingin mencicipi tubuh gadis malang itu. Ketiga, aku dan mereka adalah teman Andin, maka kalian sudah menyakiti teman kami. Dan yang terakhir, aku adalah salah satu anak yang dibeli oleh saudara psikopatmu itu. Kau pasti ingat, dua anak yang tinggal di rumah besar Jack, belasan tahun yang lalu kan, ucap Ken yang kini, dalam posisi menunduk di depan Jacka. Wajahnya berada tepat di depan pria itu. Jacka terbelalak, dia ingat dengan jelas dua anak yang selalu disiksa di mansion besar milik Jack. Ah, jadi kau anak lelaki itu, ternyata kau masih hidup, haha, bagaimana dengan saudara perempuan Mitu. Kali terakhir, ku ingat tubuhnya diletakkan di jalanan, setauku dia masih bernapas waktu itu dan hampir mati sepertinya. Ucap Jacka menyeringai, sepertinya dia bisa memanfaatkan situasi ini pikirnya. Ken terkejut dengan ucapan Jacka, begitu pula dengan Aiden dan Mima. Mereka berdua langsung bangkit berdiri saat mendengar itu. Apa maksudmu, Bacingan? Bukankah si pria tua itu sudah membunuh adikku, ha? Apa maksudmu? Dia masih hidup waktu itu. Geram Ken sambil menarik kerah baju pria tua itu. Cat, waktu itu adikmu belum mati, tapi sekarang pasti dia sudah mati dengan keadanya waktu itu. Ucap Jacka. Ci, aku sedikit kasihan dengannya, kakinya sudah membusuk dan tubuhnya lemah. Lebih baik waktu itu kubunuh saja dia, tapi aku tidak suka membunuh anak-anak, setidaknya aku membiarkannya mati di jalanan waktu itu. Tambahnya lagi tanpa rasa bersalah sedikitpun. Bruk, bruk, bruk. Wajah Jacka dihantam oleh Ken berkali-kali, amarahnya kembali memuncah, apalagi saat mendengar ucapan pria itu tentang adiknya. Sialan, teriakan yang kini dipuncak amarahnya, ia menghantam tubuh pria itu dengan sekuat tenaga sampai babak belur. Dia menangis histeris saat melihat tubuh Jacka dihantam habis-habisan. Ia sangat takut, bukan takut karena kehilangan suaminya, tapi takut, bonyok dihantam tangan Ken dan malah merusak wajahnya. Ken, berhenti kau bisa benar-benar membunuhnya dengan tanganmu, ucap Mima berusaha menahan tangan Ken. Kau tenang dulu, bentak Aiden sambil menarik tangan Ken hingga pria itu mundur ke belakang. Jika keadaan sudah seperti ini, maka Aiden dan Mima akan mengambil alih keadaan. Mereka tidak bisa membiarkan Ken membunuh seseorang. Aiden dan Mima maju ke depan dan membiarkan Ken duduk di belakang. Kau bicaralah yang jelas, dan kau wanita tua, kau pasti tahu sesuatu kan, ucap Mima menatap keduanya secara bergantian. Tentu aku tahu, aku akan memberitahukan kepada kalian dengan syarat, ucap Jaya dengan berani. Syarat, ucap Aiden dan Mima saling bertatapan lalu mereka tersenyum depil. Katakan, ucap Aiden sambil menyeringai. Jaya malah merinding ketakutan saat melihat seringai di wajah Aiden. Kalian harus melepaskan kami terlebih dahulu, maka aku akan memberitahukan semuanya, setelah itu biarkan kami pergi dari tempat ini, ucap Jaya. Heng, kau jelaskan dahulu maka kami akan melepaskan kalian, itu yang jadi syaratnya, ucap Aiden merubah kesepakatan. Kalau begitu aku tidak akan berbicara, ucap Jaya. Cih, kau masih berani tawar-menawar dengan kami, setuju atau tidak sama sekali, ucap Aiden dengan tegas. Jaya ketakutan. Baiklah akan kau jelaskan, tetapi kalian harus melepaskan kami nanti, ucap Jaya dengan suara bergetal, lain halnya dengan jaka yang sudah tidak berdaya. Jaya, ucap Aiden dan Mima. Jaya pun menjelaskan bahwa adik Ken masih hidup waktu itu, memang saat di video itu Nana tidak bergerak sama sekali seperti sudah mati. Namun tak disangka, ternyata garis kecil itu masih bertahan. Tubuh Nana dibuang di jalanan dekat hutan di kota Bali dalam keadaan mengenaskan. Banyak luka di tubuhnya dan pergelangan kakinya hampir putus karena sudah membusuk. Semuanya dijelaskan oleh Jaya, Ken, Aiden dan Mima membeku mendengar penurturan Jaya, seketika mereka teringat pada Luna dari secantik yang mereka jumpai di Bali bersama sahabat mereka. Jaya mengatakan bahwa kemungkinan hidup anak kecil itu sangat tipis, kalaupun hidup pasti dia tidak bertahan lama. Ken, Aiden dan Mima hanya diam setelah mereka mendengar penjelasan Jaya. Mereka bertiga keluar tanpa sepatah kata dan langsung merangkat lagi, menuju Jakarta dengan helikopter mereka. Jaka dan Jaya dilepaskan sesuai kesepakatan mereka. Anak buah Ken tidak melakukan apa-apa pada mereka dan hanya membebaskan mereka, begitu saja lalu pergi dari tempat itu menggunakan helikopter seperti tuan mereka. Jaka dan Jaya berusaha mencari jalan keluar dari tempat itu. Belum setengah jalan, mereka sudah tidak bernyawa lagi dan tubuhnya bahkan tidak bersisa mengapa. Sebelum berangkat, anak buah Ken melepaskan singa peliharaan Ken yang berjumlah 10 ekor dan akhirnya menyerang dan memangsa kedua orang itu. Entahlah, apa ini setimpal dengannya sudah mereka perbuat pada Andin, Luna, dan Ken, tapi mereka meninggal mengenaskan tanpa jejak di hutan belantara. Tuhan bara sendiri dikurung di balik jeruji atas berbagai tuduhan yang membuatnya dipenjara seumur hidup.